322 pedagang yang biasa berjualan di kompleks pasar yang berada di belakang terminal Watas. Kini resmi dipindah ke kompleks pasar hewan terpadu di kecamatan pengasih. Rombongan pedagang bertolak dari pasar Burung Watas sejak Sabtu pagi. Proses pindah dilakukan dengan upacara boyongan, dengan mengenakan pakaian tradisional dan arak-arakan gerobak sapi. Sesampainya di pintu masuk pasar, rombongan disambut warga sekitar. Sebuah gunungan berisi bahan pangan lantas dibagikan kepada warga sebagai wujud syukur atas pemindahan lokasi berjualan di pasar baru ini. Sebelumnya pembangunan di kompleks pasar hewan terpadu di kecamatan pengasih terdiri dari kiosk pet shop sebanyak 16 unit, los kuliner 17 unit, dan los pedagang burung 36 unit, di mana pembangunan pasar hewan terpadu ini menelan dana 2 miliar rupiah yang berasal dari APBD Kabupaten sebesar 1,6 miliar dan bantuan Pemda DIY sejumlah 526 juta rupiah. Pasar ini dilengkapi sarana-prasarana meliputi MCK, Jalan Corblok, dan Pagar Keliling. Dan di tahun depan akan dilengkapi dengan prasarana lain seperti gapura pintu masuk, lampu penerangan jalan, dan penataan untuk lahan parkir. 322 pedagang yang pindah meliputi pedagang burung sebanyak 69 orang, pedagang barang keritian sebanyak 172 orang, pedagang ayam 72 orang, penjual rumput 9 orang. Ini pemerintah Kabupaten Kulonprogo ini mulai menata dengan perkembangan yang baru dengan adanya Soek Jakarta Internasional Airpods, kemudian pelakuan Tanjung Adikarko, kemudian Budak Menorek, kemudian termasuk watos baru nanti sentralnya pemerintahan Kabupaten Kulonprogo, sehingga membuat titik-titik pertumbuhan ekonomi yang baru. Salah satunya adalah pasar burung ini, sehingga pasar burung lama yang berada di tengah kota watos, kita geser ke pengasih ini di pasar hewan terpadu ini dalam kerantak memenumbuhkan sentra pertumbuhan ekonomi yang baru. Adapun bekas, bangunan pasar burung watos akan dialih fungsikan sebagai ruang terbuka hijau dan menjadi arena kegiatan masyarakat. Terima kasih.